Aksi balap liar sepeda motor di ruas jalan raya TMII, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur sering terjadi. Pada Sabtu 28 September Dinihari, aksi balap liar oleh sejumlah pemuda tersebut kembali dilakukan. Puluhan pemuda yang terlibat dalam balap liar ini kebanyakan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi di ruas jalan dari arah cegar menuju pondok gede tanpa menggunakan helm. Untuk menjalankan hobinya, para pemuda ini menyulap salah satu ruas jalan menjadi jalur balap. Akibatnya, para pengendara yang akan melintas harus menghentikan kendaraannya karena jalan yang ditutup. Situasi ini tentu merugikan banyak pihak, salah satunya Sisko yang berprofesi sebagai super ambulance. Sisko mengaku balap liar membuat laju kendaraannya terhenti saat dirinya membawa pasien darurat dari rumah sakit Ridwan ke rumah sakit Polri. Dari rumah sakit Ridwan mau ke rumah sakit Polri, Bang. Bang, tadi kan dilihat apa setaham ya dari balapan itu. Gimana bang tadi, Bang? Ya, tadi agak ditahan sama anak-anak. Makanya agak pasien itu agak lama, bawahnya kita ke rumah sakit Polri, rujukan, dan rujukan. Halaman disaiki dari warga atau pihak polisian ya, memang harus setiap dari jam 12 sampai subuh ini memang harus kembali di pos Taman Mini. Bang, itu dia aksi balap motornya itu sampai nutup akses yang pengendara mau lewat atau gimana? Iya, semuanya. Dia aksesnya buat jalan mau ke arah dari Taman Mini ke arah Geruda ditutup. Bang, untuk aksi ini bagaimana, Bang? Kalau bang bang bang, berasa atau gimana bang? Berasa banget, Bang. Apalagi buat 6 bulan ya, paling diutamakan, apalagi kita lagi bawa pasien gitu, Bang. Sopir ambulan tersebut berharap pihak kepolisian bisa menindak tegas pelaku balap biar karena aksi ini sangat meresahkan. Terima kasih telah menonton!